Sebuah serangan roket di sebuah lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel menewaskan 12 orang, termasuk anak-anak pada Sabtu 27 Juli 2024. Pihak berwenang Israel menyalahkan Hezbollah atas serangan tersebut. Mereka bersumpah untuk memberikan balasan yang setimpal kepada kelompok asal Lebanon itu. Di sisi lain, Hezbollah telah membantah bertanggung jawab atas serangan roket di dataran tinggi Golan. Serangan itu nyatanya menjadi serangan paling mematikan yang pernah menghantam Israel atau wilayah yang dicaplok Israel sejak dimulainya konflik di Gaza. Serangan tersebut telah meningkatkan ketegangan dalam permusuhan Israel Hezbollah selama Perang Gaza dan dikhawatirkan memicu terjadinya konflik besar antara kedua pihak yang bersenjata lengkap. Sebagai mana dilansir Rutars, roket tersebut menghantam sebuah lapangan sepak bola di desa Druze, Majdal Soms, di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Dataran tinggi Golan merupakan wilayah yang direbut Israel dari Syria pada Perang Timur tengah tahun 1967 dan dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar negara. Hezbollah akan membayar harga yang mahal. Harga yang sejauh ini belum pernah mereka bayar, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah panggilan telepon dengan pemimpin komunitas Druze di Israel, menurut sebuah pernyataan dari kantornya. Hezbollah sebelumnya telah mengumumkan beberapa serangan roket yang menargetkan posisi militer Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.